Intro Oke selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam Sahabat-sahabat semandalu semuanya Kembali lagi di podcast kali ini Podcast semandalu Nah bersama saya Mr. Daru Masih bersama saya Mr. Daru Nggak kemana-mana Nah ini kembali lagi dengan podcastnya Tapi disini ada suatu hal yang sangat ingin saya bicarakan ya Karena kan kalau ada podcast-podcast kayak gini kan tergantung dari misi kita Nah misi kita adalah sebuah kreativitas Kalau kita ngomongin terkait dengan kreativitas sendiri Kreativitas itu banyak sekali modelnya Ya kan Kalau kita lihat kreativitas itu bisa dari membuat konten Ataupun membuat suatu karya Karya itu kan nggak selalu dalam produk digital Tapi karya itu juga dalam produk seperti makanan Ataupun segala macemnya lah Baju, fashion dan segala macem Nah saat ini saya udah punya bintang tamu Wah bintang tamunya oke Beliau ini punya konten Nah ini cukup kreatif sekali Menghibur masyarakat Dan tentunya selain mengajar Beliau juga mengajarkan arti dari seni dan budaya bangsa Dari program tari-tarianya Beliau memberikan kontribusi kepada negeri Terkait dengan budaya tari yang ada di Indonesia Nah kalau mau lihat ya Nanti bisa langsung sama orang yang saja Saya undang langsung Bapak Bagus Halo 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 Mr. Daru Ini deg-degan Ini deg-degan serius Oh deg-degan? Nah itu banyak yang tertarik nih Ya kan terkait dengan konten budaya ya kan Nah itu kan suatu hal yang terkait dengan kreatifitas Gimana Pak Bagus? Itu apa itu bikin kontennya awal itu gimana? Kepikiran apa Pak Bagus? Oke jadi gini Berbicara tentang konten Kapan saya memulai untuk membuat konten? Saya sebenarnya orang yang mageran Pak Daru Mageran? Magar sangat mager Cuman ketika dulu pandemi Pandemi Lagi nge-hide-nya TikTok Ya Dari situ saya berpikiran Daripada saya tidak berbuat apa-apa Ya karena pandemi dulu itu kan Kita disarankan untuk Home Apa namanya? Work from home Wfh Wfh Akhirnya saya mencoba Untuk mengisi kekosongan waktu saya Untuk membuat konten Yaitu Karena berhubungan dengan Bakat saya Pak Daru Oke jadi sesuai bakat jadi yah? Betul jadi mengubah bakat saya Jadi kayak menyalurkan Istri nya kalau namanya Tari Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang Mengungkapkan melalui gerak tube ya Pak Daru Jadi ketika saya Apa ya Merasakan bosan Maka saya menari dengan beberapa menit Dengan beberapa menit aja, saya sudah merasakan bahwa Terpuas, tersalurkan lah itu Kejenduan saya itu, jadinya hilang Nari apa aja, Pak Bagus? Apa aja sih? Apa aja ya? Saya juga bisa nari, Pak Nari apa? Nari Rabi Ayo, Pak Jangan bahas Rabi ya Oke Tapi, Pak Bagus sendiri kan juga ngajar Iya, betul Ngajarnya seni budaya Nah, terkait dengan masih di dunia seni budaya Ini kan pasti banyak kreativitasnya, Pak Bagus Nah, gimana sih, Pak Bagus bisa jadi guru yang kreatif Dalam pengembangan ilmu pembelajaran dan lain-lain Jadi begini, Pak Daru Dari kata kreatif ya Kreatif itu kan kemampuan seseorang untuk memunculkan suatu gagasan Atau suatu karya, ya Berarti kalau kita di guru, berarti kita menemukan inovasi-inovasi baru Bagaimana caranya kita memberikan suatu pembelajaran kepada siswa Agar siswa itu tidak bosan Nah, cara saya untuk mengajarkan kepada siswa itu otomatis saya menggunakan Media lah ya Gak apa-apa Oke Saya menggunakan media pembelajaran ya otomatis mengandalkan Atau memanfaatkan digital, Pak Daru Jadi kayak misalnya Kita memberikan suatu arahan kepada siswa Misalnya, untuk mengajarpun kita kan gak Ada siswa cara penangkapannya itu berbeda-beda, Pak Daru Dengan penjelasan ada yang bisa paham Ya Ada yang harus melihat Ada yang harus langsung dengan praktek dan sebagainya Cuma untuk cara saya ya Saya memanfaatkan digitalisasi tersebut Oke, berarti digital itu bisa buat kita belajar juga sih ya Betul Media belajar ya Tapi apa sih dari ini nih, dari sisi positifnya Nah, selain nanti di konten bisa FYP Betul Sisi positifnya apa lagi, Pak Pak Jadi sebenernya sisi positifnya ketika kita menjadi guru kreatif Maka siswa tersebut tidak akan bosan Oke Jadi tidak akan jenuh, tidak akan bosan Seperti itu, Pak Daru Jadi mungkin ketika siswa, apalagi Gen Z ya Sekarang siswa itu sangat kritis, Pak Daru Kalau misalnya siswa itu hanya kita berikan Hanya materi dengan cara yang Apa ya, bukan kuno Cara lama ya Cara lama dengan kita hanya ngobrol-ngobrol Dan ngobrol tanpa ada diselingi dengan digital Pembelajaran melalui video Atau lain sebagainya Siswa itu juga akan merasakan jenuh dan bosan Iya Ini sedikit cerita aja, Pak Daru ya Ada siswa itu Ada juga yang tertarik dengan hal-hal yang Apa ya, kayak mistis gitu, Pak Daru Oke Contohnya kalau seni budaya Seni budaya itu kan kita membahas tentang Kebudayaan, Pak Daru ya Maka dari itu Saya menyambungkan hal tersebut dengan Suatu hal yang tradisional Tradisional contohnya Misalnya nih Orang kalau melihat suatu pertunjukan Itu kan hanya dilihat dari segi pertunjukan saja Padahal kalau kita melihat dari segi fungsinya Tari itu juga Dia berfungsi sebagai sarana ritual Nah, anak-anak terkadang Setelah saya sambungkan dengan hal-hal seperti itu Maka saya tunjukkan video Ini loh anak-anak Untuk video yang saya jelaskan Misalnya materinya tentang Tari-tari bedoyo gitu Tari bedoyo itu fungsinya apa Nah, saya sambungkan untuk melihat video tersebut Generasi Z itu Saya rasa generasi Z itu malah Gak percaya hal-hal yang kayak gini Ya, generasi Z gak percaya Tapi ada beberapa yang penasaran Oke Ini masalah kepenasaran, Pak Daru sebenarnya Saya pun juga gitu sih Kadang dengerin kalau ada Ini tari ini nih buat ini nih buat ritual ini Itu saya kira ya Ya Zaman sekarang Cuma sebatas buat Pengetahuan saja Pengetahuan saja Karena kan dulu memang naik melayang mungkin Ya karena memang kita gak bisa meninggalkan Budaya kita, Pak Daru Iya benar Kita gak bisa menutup kemungkinan bahwa Di Indonesia itu masih dipercaya dengan hal-hal seperti itu Iya Pak Iya betul 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 sih Betul sih Pak Daru dari mana? Banyuwangi Banyuwangi kan? Apalagi Banyuwangi Tantal dengan hal mistis kan? Betul betul Dengan adanya dupa, sachen dan sebagainya Dan ya kita gak bisa menutup itu Bahwa kita Itu tadi Kita memanfaatkan digital Itu untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa Ini tuh masih ada gitu Jadi kita gak boleh menghilangkan budaya dari Indonesia itu sendiri Oke Berarti pengembangan kreatifitasnya tuh ya dari pertunjukan kayak gitu Betul dari pertunjukan Sekaligus memahamkan Ya budaya-budaya leluhur lah ya paling gak ya Tapi ini yang paling ini Paling saya kepoin nih Kalau ngajarin generasi Z Ya Itu kan pasti ada tantangannya Pak Bagus Apa yang paling gede ada tantangannya buat Pak Bagus? Karena gini generasi Z itu sebenarnya ada plus minusnya Pak Semuanya Setiap generasi pasti ada plus minusnya Kalau di generasi Z sekarang ini Anak-anak itu Justru malah tantangan untuk saya Karena anak sangat kritis gitu Dan kalau saya lihat perkembangannya Ini menurut kacamata saya Bahwa anak-anak itu Lebih suka Kelihatan lebih suka praktek deh Pak Daru Praktek? Iya Lebih suka praktek Daripada teori? Betul Karena kenapa saya bilang kayak gitu Anak-anak selalu menanyakan Pak kapan praktek? Pak kapan praktek? Sejujurnya saya ini belum mulai praktek Begitu Oh Suka praktek? Teori nya ada Tapi bagus gak sih Pak Kalau selalu praktek Terus teorinya jarang gitu Menurut saya harus seimbang Harus seimbang ya? Semuanya harus balance Karena gini Ini saya belajar Saya belajar Apa ya kayak Berkaca kepada diri saya sendiri Pertika saya dulu waktu SMA Ada kan memang dulu SMA Itu kita sendiri budaya selalu praktek Betul gak? Jadi kita berbicara tentang generasi kita Iya betul Gak ada namanya teori Gak ada Tapi ketika kita Ada ulangan ya Gimana? Bingung gak? Bingung lah Saya disodorin tiba-tiba kan Kanvas Untuk keseharian Keseharian Gambar Terus kemudian ada guru tari Tiba-tiba datang kelas Begitu UAS Ada soal Ada soal 30 soal Saya gak tau apa-apa Kan kayak Wow Ini soal harus diapakan Oke Nanti tiba-tiba nilai cara muncul Tapi gak harus sekian nilainya Bagus Injuang Tapi loh Pak Tapi Pak Kalau misal ya Pak ya Apa itu Teori ya Sama praktek Itu kan harus 50-50 Ya Waktu baginya Itu praktek dulu Sambil Menjelasin teorinya Oke Saya pengaplikasikan Pak Daru Sebenernya di dalam suatu teori Itu ada prakteknya juga Gitu Tapi emang gak semua teori itu ada prakteknya Kayak pengetahuan-pengetahuan Tapi terkadang Eee Untuk mengembangkan inovasi baru ya Eee Untuk Apa ya Istilahnya menghapus bau sini budaya Adalah pelajaran yang masuk terus dikasih tugas praktek Oke Saya ingin menghilangkan itu Pak Daru Jadi saya masuk Saya berikan Stimulus kepada anak-anak Eee Karena saya di bidang tari Iya Bagaimana cara untuk kita membuat suatu pagelaran tari Bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah gerak tari Bagaimana kita Eee Memahami sebuah tarian Bahwa tarian itu bukan hanya sekedar menari Hmm Kembali lagi bahwa tarian adalah Ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak tubuh ya kan Oke Jadi Eee Menurut saya untuk membalanskannya adalah Saya singgung antara teori dengan praktek seperti itu Jadi ada Terkadang ketika saya menjelaskan teori Saya masukkan prakteknya gitu Sedikit 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 Nanti Ketika teorinya sudah habis Prakteknya Eee Dimaksimalkan Oke Tapi Pembelajarannya Pak Bagus pernah gak pakai dari kontennya Pak Bagus? Eee Kalau pakai konten Dulu pernah sih Pak Daru Iya Pernah waktu Eee Pandemi sih Iya Karena memang disini dulu diwujudkan untuk membuat Konten di Youtube kan Mungkin masih ada kok gitu Oke Masih ada Jadi ya Caranya memang seperti itu Cuman begini Pak Daru Dalam sebuah pembelajaran Meskipun kita menggunakan digital ya Di era digital Itu Pasti ada plus dan minus Seperti yang saya katakan tadi Terkadang ada siswa ketika belajar Dengan sebuah video Itu Saya yakin tidak semua siswa bisa menangkap dengan bayi Ya kan Karena siswa itu Punya Tiga cara dalam menangkap Memahami suatu hal Ada kinestetik Ada audio Ada visual Jadi Ketika anak dihadapkan dengan audio visual pun Tapi dia tidak melihat secara langsung Itu Terkadang Susah Contohnya saya Kok bisa Saya kok disuruh melajari video Waktu kuliah dulu ya Coba Silahkan dipelajari Tarian ini Di video ini Sejujurnya saya agak kurang mudeng Karena saya lebih Suka Belajar secara langsung Dengan orangnya Daripada video Makanya itu Kenapa Digital itu Juga ada plus minusnya Oke Jadi jangan sampai Gurunya masuk di digitalkan ya Hahaha Gurunya digitalkan ya Itu aplikasi Iya Hahaha Ketemunya cuma online terus ya Betul Karena memang Setiap siswa itu Semuanya bisa Menangkap Dari sebuah Audio visual Karena siswa itu Ada yang Hanya bisa menangkap dengan kinestetik Atau gerakan-gerakan langsung Oke Jadi Memang aslinya ya Memangkan Pak Jadi guru kreatif itu Pak Itu kadang itu Ada loh Pak yang komplain-komplain Pak siswa Pak Iya Ini kurang kreatif ini guru Padahal kita sudah mencoba Buat lebih kreatif gitu loh Ya Pak Bagus Jadi apa itu Tadi kan Kalau jadi guru Tentu harus kreatif gitu Kadang kan masih ada siswa Yang komplain ya kan Jadi guru harus kreatif Begini Tapi Mereka tuh masih komplain Karena kita kurang Iya Tadi Pak Bagus Sebenarnya gini Pak Daru Pembelajaran kita Kita juga manusia biasa Saya Pandur ya Antara siswa bisa memahami kita Atau enggak Itu memang kembali kepada individu masing-masing Ketika kita udah berusaha Semaksimal mungkin Pasti ada beberapa siswa yang memang Tidak bisa menangkap apa yang kita berikan Meskipun kita Orangnya sangat kreatif ya Memberikan Beberapa cara untuk Siswa itu bisa Menangkap Sebuah pembelajaran Dan kita beri contoh nih Ketika saya memberikan Pembelajaran tentang tarisaman Oke Tarisaman Ada siswa-siswa yang memang tidak bisa menangkap materi yang saya berikan Meskipun itu dengan cara saya memberikan video saya sendiri Saya beli Saya Apa Ajarkan sendiri Ternyata dia menangkapnya itu Temannya sendiri yang mengajarkan pandur Saya juga enggak tahu faktor apa yang terjadi kepada diri saya Atau antara siswa dengan saya itu kurang ada chemistry Antara saya menjelaskannya itu terlalu cepat Atau siswa itu juga kemauannya untuk belajar Terkadang ada siswa yang memang Eh Karena dengan Apa ya Kayak perspek Eh Dia menyimpulkan bahwa Aku nanti bisa diajari sama temanku Nah itu udah selesai pandur Berarti kita sebagai guru peran sebagai guru disitu Eh Bukan tidak berarti Tapi memang kita harus bisa Memposisikan diri kita gitu Iya Seperti ini Jadi kadang memang Untuk eksternalnya sendiri ya Terkadang dari siswa itu juga Iya berarti Sulit juga sih buat Ini ya Buat jadi guru yang kreatif gitu Iya Kadang gini pak Kalau kita terlalu kreatif juga Siswa mungkin bisa ngerima Mereka nyampe Iya Mereka nyampe gitu loh Siswa oke lah Siswa oke Beberapa tapi Iya Tapi yang mayoritas Iya Mereka mungkin berpikir kalau Wah ini terlalu jauh Iya Sedangkan mereka di rumah mungkin Tidak diberikan fasilitas yang kayak gitu Berarti moodbuster nya Nah Jadi guru kreatif itu dari siswanya sendiri sebenarnya pak Iya Tapi kita nggak bisa menitip beratian kepada siswa ya pak Nari ya Kita sebagai guru juga harus bisa Membangun mood Seperti itu Cuman kalau misalnya Ini curhat lagi ya Ketika kita masuk Tapi siswa itu belum siap dengan apa yang akan kita berikan contohnya nih Anak-anak minggu depan kalian bawa baju ganti Pakai baju hitam hitam Nanti pak bagus masuk kita mulai pembelajaran Nah Ketika siswa itu belum siap dengan apa yang saya katakan di minggu lalu Itu kita kayak Mood nya memang berandakan betul nggak? Betul Ya itu mungkin dirasakan untuk semua guru ya Bukan hanya saya saja Tapi ketika siswa itu bisa Mendengarkan intrupsi yang kita mau Otomatis kita mood nya baik Tapi balik lagi pak Nari kita juga harus bisa memperbaiki mood kita ketika siswa Tidak Ketika siswa sudah merusak mood kita Oke Karena ini bukan tentang individu Kita sebagai guru Jadi kita harus bisa mengikuti siswa Seperti itu apalagi dari Z Ya Kita harus bisa mengikuti Tapi kalo saya moodian gitu gimana? Gimana? Kalo saya moodian aduh wess Sudah Enggak sih kalo saya sebenernya gini Untuk membangunkan mood ya Saya diem Oke Saya kasih timing mereka diem Ketika saya diem mereka diem otomatis Ya mungkin kita sebagai manusia biasa kak ya Ya Kita bisa menunjukkan bagaimana sikap kita ketika kita sedang tidak Tidak punya mood yang baik gitu Cuman ketika mereka diem saya diem Saya memperbaiki diri Gitu Jadi jangan sampai saya marah Jangan sampai saya marah Ya saya gak pernah marah kayak Nafisa ya Iya Seksinya siswa guys Ya jadi no setting-settingan ya Jadi mungkin kalo marah kan saya diem Kalo marah diem Gitu Jadi saya diem itu saya memperbaiki mood gitu Jadi kayak gitu Pak Nafu Ketika sudah selesai Mereka diem Saya masuk Oke berarti Memang harus Atur mood kita itu Kita diem dulu Iya betul Karena memang sebuah Sebuah kreativitas itu juga Perlu adanya intrapersonal Pak Nafu Jadi intrapersonal itu Mengendalikan diri kita sendiri Gitu Yang ditakutkan tapi Pak Bagus Kalau kita udah totalitas Tapi ada beberapa siswa kita yang bosen Ya Nah itu Gimana ya Pak Biar apa ya Kiranya biar Ini temen-temen juga biar tau ya Oke Dari temen-temen guru juga biar tau Gimana caranya agar Kita gak Apa yang kita sampaikan ke siswa itu Biar tidak membosankan Biar mereka juga gak bosen gitu loh Oke Pada dasarnya Pak Daru Siswa itu pasti ada yang merasa bosan Pada dasarnya Kita gak bisa memaksa siswa Contoh nih Dalam sebuah pembelajaran Mata pelajaran matematika Apakah semua siswa bisa Untuk belajar matematika Enggak Enggak ya Pasti setiap siswa itu memiliki Kemampuannya masing-masing gitu Jadi ketika ada anak Yang merasa tidak bisa Saya gak bakal maksa Saya akan memberikan stimulus Anak-anak Pak Bagus Tidak perlu kalian expert Atau bener-bener bisa gitu Karena saya menyadari bahwa Mereka kemampuannya berbeda-beda gitu Dengan adanya stimulus seperti itu Saya masuk ke stimulus lagi Minimal kalian mau mengikuti Pembelajaran Pak Bagus Untuk bisa atau tidaknya Kita atur belakangan Nanti ketika kamu sudah bisa Eh ketika kamu sudah Mau mengikuti Itu otomatis kalian Insya Allah Bakal bisa Insya Allah Iya Karena gak ada usaha yang Pengkhianati hasil Pak Daru Ya berarti kan udah kembali dari siswanya juga kan Minimal ikut pelajaran bos Senggol dong Minimal Minimal ikut pelajaran bos Senggol dong nih Ini Nani Ini siapa ini namanya nih Ini kameramen Kameramen ini harus Ikut pelajaran coy Minimal Senggol Hahaha Waduh Ya oke Pak Bagus Luar biasa banget Pak Bagus Ini sharingnya hari ini Ini tentang Gimana cara jadi guru kreatif Dan Kreatifitas itu memang sulit banget ya Jadi kalau kalian 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 Komplain ya Gurunya gak asik begini begitu ya Itu sebenarnya dari kalian sendiri Bukan dari gurunya ya Yang penting niat belajar dulu ya Pak Bagus Betul niat sih sebenarnya Nomor satu itu niat Niat Soalnya gini Ketika Anak itu gak bisa Tapi kalau mau Ada kemauan untuk belajar Itu pasti bisa kok Saya yakin Karena Saya ngajar disini sejak 2019 ya Meskipun 2020 2021 Itu pandemi Saya mulai lagi di 2022 Itu terbukti Dengan adanya pembelajaran saya Langsung terjun praktek Karena bisa menarikan tari Oh Bisa Apalagi waktu kemaren Yang angkatan Kelas 12 12 Yang kemaren ini Amazing Mereka bisa menciptakan Suatu hal-hal Yang diluar Prediksi saya Mulai dari properti Mulai dari gerak gitu Jadi ya Sebenarnya Kembali kepada kita Untuk memberikan Motivasi kepada mereka Oke Jadi sebenarnya motivasi itu Bukan hanya tentang Pembelajaran saja sih Motivasi itu Tentang Kepedulian bersama Dan Kerjasama Pastinya Ya Karena ketika kita Hanya membahas tentang Sebuah Akademik Atau Tentang pembelajaran itu sendiri Itu mereka pasti bosan Nah Kita mengalihkan kepada suatu Kebersamaan Dan Berarti ya Belajar kelompok Saling membantu Dan sebagainya Dengan adanya Dorongan Motivasi Kebersamaan Kebersamaan Otomatis ini akan Ikut Oke Jadi saya Sebisa mungkin Merubah Mindset mereka Bahwa Pembelajaran itu adalah Sebuah beban Jadi Mungkin nanti di Kelas 12 ini pun Juga akan Termindset seperti itu Oke Jadi Karena kebersamaan Maka dari itu Akan terciptanya Tanggung jawab Untuk Pembelajaran ini Berarti bikin Belajar Kesenangan Belajar menjadi kesenangan Betul Bukan memaksakan Untuk senang Bukan kita Menyenangkan diri Untuk Belajar Tidak ada orang Tidak bisa Yang ada Tidak mau Pak Bagus terakhir Pak Bagus Ada Akan banget sih Ada Dekat coy Gapapa ya Pak Bagus ini Awal di Semandalu Podcast ini Nanti diundang lagi Pasti gak bakal Ini lagi Gak bakal Degdegan lagi Saya juga awalnya gitu Tapi Pak Bagus terakhir Pak Bagus Ada quotes gak buat temen-temen Gimana? Ada quotes gak buat temen-temen Quotes 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 Mungkin Bagaimana Kreatif atau apa gitu Eh Apa ya Tiktok Apa deh Terserah deh Tiktok Eh Kalo jadi sesuai Jangan males Atau apa gitu Mungkin Terserah deh Buat semua deh Apa ya Intinya Jangan bebani dirimu dengan tanggung jawab Udah Udah Jangan bebani dirimu dengan Tanggung jawab Tanggung jawab Kalo gak tanggung jawab Ya Ya Oke guys Thank you so much Pak Bagus Thank you Makasih banget udah hadir di Podcast Mandalu Semoga sehat selalu Amin Dan tetep kreatif terus kontennya Semoga FYP Amin Amin Oke guys Itu tadi ya Warja Semanda lu Penjelasan Dari Pak Bagus How Ya You can be more kreatif Bagaimana kalian bisa kreatif Itu tergantung dari Diri kita juga Kalo misal kita mau mengembangkan ya Dan kita Yakin Dalam hal apa yang kita lakukan Nah itu pasti bakal bisa jadi Lebih kreatif dan Lebih Wow Nah disini Saya Mr. Daru Dan juga Pak Bagus ya Thank you so much Mengucapkan terima kasih banget Sudah nonton Dan jangan lupa Like Subscribe Dan juga Share ke teman-teman kalian Karena semuanya Gratis Thank you so much guys Podcast Mandalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok cepet banget طantra Subuh eh Subuh eh Kitazięki Subuh eh